Bukan cuma sekedar dihalangi atau dilarang, bahkan beberapa kejadian sampai dikejar-kejar pakai golok, sebagainya macam. Nah hal-hal yang seperti itu kan itulah kendala. Kendala makanya kenapa kita selalu berdesak adonan ada aturan. Saatnya berdali di Dali Dero. Salam berkah untuk kita semua, salam sehat dan berkah untuk kita semua. Ya kan pemirsa Dali Dero dan Monologis TV. Kali ini kita kedatangan tamu spesial, seorang ketua, salah satu ketua di Lampung yaitu Bung Mipta Hulhuda. Apa kabar Bung Mipta Hulhuda? Alhamdulillah, kabar sehat. Sehat, alhamdulillah. Nah beliau ini adalah seorang ketua organisasi ojek online ya, namanya Gaspol. Nah jadi di Dali Dero ini sekarang kita mau mencoba mengelaborasi apa persoalan-persoalan yang ada di masyarakat, Bung Mipta. Ya kan kemarin kita sudah datang Genjet. Nah Genjet bercerita tuh masalahnya apa. Ya kan gitu. Nah sekarang Bung Mipta sebagai seorang ketua organisasi ojol atau seorang ketua Gaspol gitu. Tapi sebelum kesana saya mau tahu dulu nih, Bung Mipta sampai di titik sekarang sebagai ketua ojol, sebelumnya apa gitu loh yang jadi istilahnya kegiatannya lah gitu loh. Sampai, oh iya gue sekarang ketua Gaspol nih gitu loh. Apa, bisa cerita nggak Bung Mipta? Ya kalau dulu sampai sebelum masuk di dunia ojol, ya memang kita juga pegawai ya. Kita dulu kerja. Swasta ya? Ya kerja di swasta, jadi swasta. Kemudian saya sudah belasan tahun bekerja, ya kita resign lah. Kita resign, terus masuk lah Gojek itu. Pertama ya Gojek dulu ya, pertama itu ojol masuk Lampung itu Gojek. Gojek 2017 itu masuk, ya kita coba ikut ke situ. Karena Lampung sangat menjanjikan dulu. Iya, iya. Sangat menjanjikan. Kita awalnya cuma sebagian-sebagian, akhirnya udah lah kita nyempung aja sekalian masuk ke situ. Nah sejalan dengan waktu, permasalahan-permasalahan kan banyak timbul juga di lapangan. Oh, iya. Dulu dengan angkot, ojol pantalan, dan lain-lain. Sehingga kita berinisasi untuk membentuk sebuah organisasi. Organisasi. Yang akhirnya untuk menghimpun para pengamudi ojol orang lain itu tadi. Awalnya sebenarnya seperti itu. Awalnya seperti itu ya. Jadi memang karena merasa resah bersama, masalahnya barang, akhirnya berhimpun diri. Iya, akhirnya berhimpun. Karena memang permasalahan itu luar biasa, ditambah memang karena permasalahannya banyak permasalahan hukum ya. Karena kalau udah sampai penganiayaan, perampasan, kemudian. Kejadian itu? Iya. Di awal-awal, ojek online ada di Lampung itu ya? Itu istilahnya ada banyak laporan, sampai laporan kepolisian itu ya waktu itu tidak, ya hanya berupa laporan, tidak ada penindakan. Walaupun siapa, yang dilaporkan situ jelas gitu kejadiannya gimana, pelakunya ada video-videonya segala macam. Tapi tidak ada tindak lanjut. Sehingga kemudian kita menghimpun semua laporan-laporan itu tadi. Kita himpun ada hampir 62 laporan kepolisian yang itu tidak ada tindak lanjut. Kemudian kita bawalah waktu itu ke DPRD Kota Badar Rampung, Komisi 3. Kita laporkan. Waktu awal itu ya? Waktu awal, itu belum terbentuk itu. Gaspol belum terbentuk. Iya. Nah sebelum kita lebih jauh ke sana nih, Bung Mipta. Kerja belasan tahun di swasta, itu ada hubungannya nggak dengan mimpin orang? Atau memang sudah di level apa? Maaf ya, sudah di level apa? Sehingga sekarang mungkin udah ribuan anggota Gaspol ya. Itu ada memang dalam kerja belasan tahun di swasta itu, pernah ada pengalaman nggak mimpin berapa orang, anak buah atau apa gitu? Kalau mimpin ada. Ada. Kan memang kita dulu ya udah lumayan lah, di manajer lah ya posisi. Cuman kebeneran yang kita tanganin juga memang kasusnya ruwet-ruwet sih. Karena kita bagian ngurusin yang kredit bermasalah ya. Oh ya 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 ya, paham-paham. Jadi memang urusan-urusan kembali ke orang. Kembali ke orang. Kita ada tim juga di bawah. Cuman ya artinya bermasalah dengan hukum itu memang udah dari... Udah makanan sehari-hari, belasan tahun. Memang bukan sarjana hukum, tapi akhirnya kita banyak belajar tentang hukum. Sebenarnya karena faktor itu pekerjaan dulu. Jadi kalau bahasa ininya para regal lah ya. Tapi waktu sekolah gimana, Bung Minta? Memang ada? Memang udah pernah jadi ketua OSI, ketua geng atau ketua tongkrongan kan dulu? Gimana? Cerita aja, Bung Minta. Kalau dari sekolah, kita kan dulu aktif. SD lah dulu, SD dimana? Kalau SD kan kita di Gisting ya. Gisting? Gisting, tanganmu. Talang Padang ya? Iya, tanganmu. Di Gisting, kemudian... Ini seru nih kayaknya perjalanannya nih terus. Terus kemudian di... SMP. SMP-nya kita masih di Gisting. Ya kita aktifnya dulu masih SMP, SD SMP itu di Pramuka. Pramuka. Jadi memang kita... Sudah ada dasarnya ya? Iya, kita mimpin di Pramuka di sekolahan. Sampai ke tingkat provinsi kita. Dulu untuk ikut... Ponting yang tanggamus ya, mau apa-apa itu ya. Terus? Kemudian waktu SMA ya... Kita sempat pindah-pindah sekolah ya SMA itu. Masuknya di Bandar Lampung, SMA 10 dulu. Di Bandar Lampung ya lulusnya di Talang Padang. SMA lagi di Talang Padang. Masuknya SMA 10 Bandar Lampung lulusnya di Talang Padang. Kembali lulusnya di Talang Padang. Talang Padang lagi balik. Itu ceritanya kenapa memang dipaksa ke SMA 10 atau... Ayo kita merantau ke Bandar Lampung kita sekolah atau gimana? Bisa cerita nggak? Kalau perjalanan hidup itu nggak jauh-jauh sih. Kalau namanya... Namanya orang anak laki itu nggak jauh-jauh biasanya berantem sih ya. Masalahnya dulu seperti itu. Jadi permasalahan-permasalahan. Walaupun secara akademi kita nggak ada masalah. Jadi walaupun kita mungkin... Yalah hobi berantem atau apa jaman dulu ya. Tapi secara akademi kita terjaga. Makanya waktu masuk UNILA juga. Ya kan di UNILA S1-nya. Itu kita nggak pakai tes. Karena memang nilai kita bagus. Jadi walaupun nakal nih... UNILA, Fakultas? Ekonomi. Nah, Fakultas Ekonomi. Tahun berapa? Saya masuk 98. 98? Oh berarti adik letting kita berarti. Nah, apa namanya... Berarti dengan pengalaman di lapangan itu jadi tahu ya... Bersentuhan dengan orang, karakter sama orang, segala macem ya. Jadi bekal ya kerja yang belasan tahun. Organisasi yang pasti organisasi itu memang udah mendarat. Membentuk orang ya. Dari orang tua memang aktif di organisasi. Sampai saat ini pun masih aktif di organisasi. Saya yang juga di... Ya dari SD itu udah pramuka. SMP, OSIS, segala macem. Kemudian waktu kuliah ya kita di HMI. Kita ikut himpunan mahasiswa Islam gitu. Jadi memang posisi organisasi itu udah kayaknya kalau nggak ada... Kalau hidup itu cuma lurus-lurus saja tanpa berhimpun. Iya. Kurang ini juga kayaknya. Ya, anggapannya nggak hidup itu. Tapi Bung Mita kadang kan di... Apa namanya di masyarakat ini? Sarjana ya. Maaf ya, misalnya sarjana sudah level manager lah di swasta. Ada anak buah ya kan. Itu memutuskan menjadi... Wah, ojol nih ceritanya banyak nih di Jakarta. Mau masuk ke Lampung gitu. Itu gimana? Ada dilema atau ada persetujuan dari siapa? Pada saat itu sih sebenarnya... Kita selain memang di... Apa? Di... Ojol. Itu juga ada bisnis-bisnis kecil-kecilan. Ada bisnis-bisnis lain. Jadi ojol ini kan pada saat awal dulu itu memang benar-benar bisa untuk sampingan. Iya. Jadi konsep waktu awal dulu... Anjan side job ya. Side job. Side job. Makanya itu sangat masuk akal. Dulu masih ada bonus. Iya. Jadi awal-awal 2017 itu... Ya mungkin nyari di 300-400 ribu itu cukup berapa jam aja. Gak musti banyak-banyak ya. Awal-awal itu ya? Awal-awal. Rekor berapa coba? Bung Mitah. Saya belum awal-awal lah. Kita cerita yang manis dulu di awal deh. Ya awal-awal tuh kalau mau sampai 500 ribu sehari itu pasti dapet. Istilahnya merem lah ya. Karena kan bonusnya juga kan dulu jumlah 20 tarikan ya. Ojolnya belum banyak. Ya kan? Pun kalau dapet 20 tarikan itu. Kemudian... Apa namanya? Bonusnya aja udah 160 ribu. Bonusnya. Sekarang tuh bonus udah dibuang semua. Terus... Kemudian... Ya itulah masalah bonus sampai dibuang segala macem. Itu yang sempat kita aksi demo besar-besar. Nah itulah. Itu sejarah-sejarah yang ada. Jadi semua itu memang apa yang terjadi saat ini. Itu memang ada sejarahnya semuanya. Nah Bung Mitah. Apa namanya? Walaupun side job. Ya kan? Dengan yang memang awal-awal. Kalau istilah di kita kayak bakar duit itu. Aplikator-aplikator itu kan. Tapi dengan background... Apa namanya? Sarjana. Kira-kira... Banyak nggak omongan orang? Atau gimana nanggapinnya Bung Mitah? Walaupun side job ya gitu loh. Itu gimana ceritanya? Sebenarnya... Itu juga tergantung orang ya. Kalau saya orangnya modelnya... Kalau pada saat yang saya lakuin itu halal... Ya nggak usah malu-malu. Apapun itu. Jadi... Mungkin orang malu jadi tukang ojek ya. Ya kalau saya nggak malu. Nggak apa-apa justru saya bangga. Iya saya ojek. Betul. Udah. Mantap itu. Iya nggak perlu ini. Kalau saya maling ya kan. Saya korupsi. Nah itu baru. Dan kita nggak ngemis sama orang. Kita nggak ngemis sama orang. Betul. Kita cari duit memang dari usaha kita sendiri. Dari apa kerjaan yang kita lakuin. Jadi ya... Ya untuk apa kita malu. Nah sudah itu juga apa namanya. Di awal-awal itu memang... Saya dengar memang banyak kejadian-kejadian teman-teman ojek online itu. Ya kan mungkin ini bisa jadi... Ya tadi tempat disinggung jadi dasar bentuknya gaspol. Seberapa masif memang perlawanan. Ini kan kayak orang mau maju ada yang mau narik mundur gitu ya. Itu seberapa masif itu yang dialami teman-teman sebelum kebentuk gaspol itu. Kejadian-kejadian insiden itu. Masif lah. Sangat masif. Karena kan ini kan terkait adalah penghasilan orang. Karena pada saat ada... Sebenarnya sama-sama tukang ojek ya. Cuman yang ada dulu ojek konvensional. Itu yang dihantam dengan kehadiran namanya ojek online. Jadi dengan sejalan dengan waktunya online ini... Dengan segala kemudahan. Dengan segala kemudahan banyak penghasilan dari si pengemudi ojek konvensional ini yang tergerus. Sehingga bukan cuman sekedar dihalangi atau dilarang. Bahkan beberapa kejadian sampai dikejar-kejar pakai golok segala macam. Nah hal-hal yang seperti itu kan sangat riskan. Saat itu sangat riskan. Bahkan di 27 Oktober itu siang... Masih ingat itu tanggal. Masih. Itu kan tanggal lahir Gaspol akhirnya. Malam itu kita berhimpun. 27 Oktober berarti baru kemarin ya. Kita baru ulang tahun. Selamat ulang tahun lah Gaspol ya. 27 Oktober 2017 itu ada gisah keributan di Jalan Pulau Sebesi. Yang itu ada penusukan ribut dengan angkot. Kemudian waktu itu angkot. Yang kemudian adik salah satu mitra ini karena lagi narik. Terus akhirnya dipukulin. Kakaknya nggak terima. Datang lagi ke sana. Kemudian berantem. Terjadilah penusukan di situ. Nah malamnya itu kita kumpul di Tuguh Adipura. Beberapa kawan-kawan komunitas kumpul dan kita bersepakat untuk bentuk yang namanya FABL dulu masih awalnya. Oh awalnya FABL. Forum Admin Bandar Lampung. Oke. Itu adalah embryonya. 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 Yang kemudian hari... Itu mungkin puncaknya ya 27 Oktober itu ya. Puncak dari semua kejadian yang sebelumnya. Belum puncak sebenarnya. Belum puncak itu. Karena waktu itu yang terjadi adalah kita berhimpun. Dan itu kemudian... Dan kemudian sesudah itu melakukan perlawanan balik. Sesudah berhimpun akhirnya kan bisa melawan balik. Makanya akhirnya terjadilah aksi saling sweeping. Kalau yang mungkin semulanya itu si angkot sama... Pangkalan. Pangkalan yang sweeping. Ojol dulu Pokbal ya nama pesatuannya ojek pangkalan itu. Setuan Ojek Kota Bandar Lampung. Pasca keberadaan gaspol gantian tuh Ojol yang sweeping. Nah cuman... Itu itu adalah terjadi karena giroh atau semangat. Bertuk ini. Semangat mereka merasa mereka sudah punya persatuan. Padahal itu sebenarnya bukan itu tujuannya. Korsanya timbul. Korsanya jadi timbul gitu loh. Padahal bukan itu tujuannya. Tapi mau gak mau... Itulah perjalanan sejarah yang akhirnya menimbulkan kondisi yang... Pada saat sudah ada perlawanan balik. Ada titik keseimbangan. Disitulah akhirnya timbul negosiasi. Ya kalau kitanya masih terpecah belah saat itu gak ada negosiasi. Dan itu organ Ojol masih satu ya. FABL itu ya. Terus apa namanya... Kan itu lumayan panjang kalau gak salah kejadian-kejadian. Yang tadi titik balik keseimbangan itu di momen apa sih Bung Mita? Ya semenjak kita berhimpun itu udah mulai ada perlawanan balik. Kawan-kawan mulai... Karena mulai ada apa... Merasa sudah ada persatuan. Sehingga kemudian pada saat ada... Oh disini ada yang di... Gantian dibalas disamperin. Kayak gitu. Jadi akhirnya ya itulah. Kemudian kepolisian pun berusaha untuk aktif. Meredam gejolak yang ada di lapangan. Kemudian pemerintah kota juga ikut andil. Ya kan DPRD Kota Berdan Rambut ikut andil. Untuk meredakan situasi itu. Karena kan ya tidak ada hal yang positif dari setiap pertikaian. Ya betul. Gak ada yang bagus-bagus. Gak ada yang bagus. Jadi memang harus dicari solusi. Makanya kita juga turun ke lapangan. Bantu untuk mensosialisasikan keberadaan transportasi online itu. Sebenarnya kawan-kawan yang ojek pangkalan itu akhirnya banyak juga daftar di... Iya. Di apa namanya. Dulu masih di gojek ya. Masih di gojek. Awal-awal gojek. Awal-awal. Terus maksudnya waktu mediasi-mediasi itu pernah duduk bareng dengan teman-teman Pogbal. Teman-teman angkot. Pernah. Duduk bareng. Iya. Duduk bareng di komisi tiga dulu. Di komisi tiga. Di situ juga dihadirkan dari Pogbal-nya. Kemudian ada dari angkot ya P3ABL. Ya P3ABL. P3ABL. Kemudian ketuanya juga udah gabung di kita. Ya. Saya tahu itu. Ya pokoknya. Pokoknya akhirnya. Akhirnya kesadaran. Setia semuanya. Semuanya itu online. Akhirnya kesadaran muncul bahwa ini kita rebutan periuk. Rebutan periuk. Periuk. Tapi akhirnya kalau kita ribut periuk yang kita kejar malah nggak ini. Malah nggak ini. Nah tapi memang pada saat itu kayaknya bakar duit aplikator ini memang akhirnya menyeret kesadaran teman-teman yang Pogbal sama PABL ini ya untuk beberapa masuk gitu ya. Memang bahasanya semua itu akan online pada waktu. Tapi itu sebenarnya tema yang harus dibahas sampai detik ini mungkin sampai ke depan karena itu ada ekses. Ada positif ada negatifnya itu nanti mungkin bisa kita bahas lebih lanjut. Kenapa semua akan online pada waktunya itu bisa berakibat negatif juga kalau punya pemerintah daerah, data pemerintah pusat sekalipun itu lambat. Lambat dalam menyiapkan aturan-aturan. Sehingga banyak-banyak biak yang akhirnya dirugikan dengan keberadaan online. Kadang-kadang memang pemerintah kita ini terhadap perubahan itu harus diantisipasi, nggak diantisipasi. Nah tapi yang menarik ketika Gaspol ini ada, tadi FABL ya, terus relatif lebih ini ya, lebih smooth lah ya. Dalam misalnya cari rezekinya, gangguan agak berkurang, ya kan. Sekarang sudah berapa banyak anggota Gaspol ini, Bung Miktar? Kalau anggota Gaspol sendiri yang punya KTA terdaftar di kita ada 2.374. Itu yang terdaftar di kita, tapi ya memang kalau bicara kumpul-kumpul, kita juga kan nggak kumpul-kumpul terus ya kan. Namanya Ormas gimana-mana, kalau kumpul terus kasih. Oh bentuknya FIDA Ormas ya? Iya, kalau kita kumpul terus, kasihan ketuanya. Iya, nggak bisa cari duit. Nggak bisa cari duit ya kan. Jadi intinya ya kita memberikan bantuan, perlindungan, dan segala macam, mediasi, tapi ya secara kesehariannya mereka bisa beraktifitas. Tetap terpantau lah ya, tetap terpantau. Total berapa sih profesi teman-teman ojek online yang ada sekarang di kota Bandar Lampung lah? Nah ini kendala, ini kendala. Yang beroperasional, karena kayaknya kan gini, di awal-awal untuk jadi mitra atau ini tuh, kayaknya seleksinya ketat. Ketat. Iya kan? Tapi ketika ditambah aplikatornya nambah, kayaknya sekarang ada 3 ya kayaknya. Yang besar ada 4. 4 ya, apa Grab. Gojek, Grab, Maksim, sama Sopi. Sopi. Sopi kan wiput ya. Nah maksud saya, kira-kira Gaspol pernah ada berapa sih semua teman-teman ojek online di Bandar Lampung secara jumlah lah? Atau aplikator tuh pernah kasih tau nggak sih gitu loh? Ke ininya misalnya aplikator A, nih Bumitah sebenarnya data ini segini. Itu gimana? Ini salah satu kendala. Jadi jangan lagi kami, ya kan, jangan lagi kami, pemerintah daerah pun nggak tau. Minta data juga nggak pernah dikasih. Jadi jangan lagi kami, apalagi ya perorangan, pemerintah daerah pun nggak tau. Termasuk penambahan jumlah mitra atau driver itu juga nggak. Waduh. Itulah kendala, kendala makanya kenapa kita selalu berdesak ada aturan, aturan yang harus dibuat untuk transportasi online. Iya, karena logikanya kan istilahnya periuknya segini, ya ngerebutin makin banyak. Makin banyak. Nah kan, ditambah berkurang lagi nih bonus-bonus segala macamnya. Iya, konsep di bisnis transportasi ya. Kalau konsep di bisnis transportasi itu kan balik-balik lagi. Kalau kita orang ekonomi kan ada juga larinya ke sana kan konsepnya supply and demand juga. Iya kan, pada saat kita drivernya kebanyakan, permintaannya tetap, ya penghasilan jelas drop, turun. Sejahteraan nggak ada. Tapi pada saat demandnya, permintaannya kebanyakan, supply-nya kurang, ya juga kesulitan untuk memenuhi. Jadi memang harus ada keseimbangan. Nah gimana mau ngatur titik keseimbangan itu makanya kalau di bisnis transportasi kan ada kuota. Iya. Gimana kita mau ngatur kuota di tiap daerah sehingga kebijakan pemerintah daerah ini bisa mengatur kuota yang itu akan membatasi jumlah. Karena kan daerah perbaru ini bisa juga daerah perlama karena memang posisi dia mungkin udah ada penghasilan lain. Jadi akunnya masih ada nih. Tapi dia udah nggak pernah narik. Tapi Gaspol secara organisasi pernah menyurati para aplikator itu untuk tahu berapa sih datanya. Dalam artian kita mau berkolaborasi atau berhimpun biar kita sama-sama saling melindungi atau apa. Jadi kalau bicara Gaspol udah pernah sampai ke titik itu, ya kami udah beberapa kali bahkan sampai komisi 5 DPR RI untuk masalah untuk transportasi online. Karena data itu hanya turunan. Data itu hanya turunan. Hanya turunan. Yang harus ditentukan dari awal itu sebenarnya polanya seperti apa sih sebenarnya di transportasi online. Kalau sekarang kan nggak jelas. Jadi memang OJOL ini belum bagian dari transportasi publik? Belum. Waduh. Ya kalau begitu memang satu-satunya cara teman-teman ojek online yang mungkin masih cara pribadi-pribadi harus gabung ke Gaspol ya. Ya untuk bagaimanapun, nggak ada perlindungan. Nggak ada perlindungan apa-apa. Ipun dia BPJS segala macam nggak ada? Bayar sendiri. Dipotong mereka atau bayar sendiri? Ya kalau dulu ada dipotong. Lewat aplikasi bisa daftar. Tapi kalaupun nggak, nggak ada paksaan di situ. Cuma intinya kalau bicara konsepnya itu kemitraan ataupun pekerja atau pekemitraan itu tuh nggak jelas. Dibilang kemitraan tapi kan nggak setara. Nggak setara. Dibilang pekerja hak-haknya. Kita bicara kemitraan. Kemitraan ini, undang-undang kemitraan ini, undang-undang nomor 10 tahun 2008. Artinya sebelum adanya tampertasi online, itulah undang-undang kemitraan yang ada. Dan kalau kita baca di undang-undang itu, itu belum ada yang namanya kemitraan itu perorangan dengan badan usaha itu nggak ada. Nggak ada. Kemitraan itu adalah badan usaha dengan badan usaha. Iya. Jadi kalau ada perorangan dengan badan usaha, apalagi badan usaha itu bukan kemitraan. Itu penjajahan namanya. Karena jelas lemah perorangan ini tadi. Iya, di hadapan yang punya uang banyak, punya yang ini. Itu kita sudah konsultasikan ke KPPU ya, Komisi Pengawas Pesaingan Usaha sampai ke pusat. Ya, yang namanya kemitraan itu nggak masuk. Kalau dibilang sekarang ini konsepnya kemitraan itu nggak masuk. Ditambah lagi, ojolnya bukan bagian dari tampertasi publik. Bukan tampertasi publik juga. Jadi kita ngedorong negara atau pemerintah untuk masuk ngatur kita juga. Negara merasa nggak ada dasar ya. Ini jonanya abu-abu, Bang Giro. Jadi memang benar-benar suatu hal yang masih jauh dari harapan. Jadi pola yang ada di tampertasi online ini sangat-sangat jauh dari harapan. Gitu loh, jadi bicara kalau ditanya pemerintah ini punya konsep tentang tampertasi online ini seperti apa itu sampai detik ini belum jelas. Tapi mau dibilang ini ilegal, ini dibiarkan. Dibiarkan. Tapi kalau dibilang legal, kok nggak diatur? Alasannya disrupsi ya. Kalau nggak diatur, dibiarkan, ya sehingga akhirnya nggak ada perlindungan. Pada saat apapun yang terjadi dari seorang mitra, misalnya hanya karena dia meng-cancel orderan kemudian sehingga orderannya jadi anyap. Bahasanya juga nggak dapat-dapat orderan lagi. Hal-hal ini kan zolim kan? Iya, betul. Driver bisa apa dengan kebijakan-kebijakan perusahaan yang seperti itu? Tunggu, sebelum pesanah gue mau tanya lagi. Waktu mau jadi driver online, kita kan nulis di aplikasi atau populir lah. Kayak kita mau daftar jadi nasabah bank kan? Kan ada berkasnya, ada ininya. Itu kadang-kadang pihak aplikator menjelaskan nggak detailnya atau kayak gimana? Atau karena memang kebutuhan, ya kan? Jadi teman-teman kadang nggak lihat, nggak baca, atau gimana ininya? Atau seharusnya seperti apa, Bung Mitra? Ya, sebenarnya gini. Konsepsi di pendaftaran itu, konsepsi pendaftaran itu, itu adalah konsepsi pendaftaran sebuah aplikasi. Sama kayak kita mau daftar aplikasi dana lah ya. Nanti di situ ada berbagai kebijakan yang di situ, di bawahnya nanti akan kita terima atau nggak. Kalau kita nggak terima, kita nggak bisa pakai. Jadi mau nggak mau harus terima. Terus, tapi posisi pasal per pasal yang ada di perjadian, yang detilin ini, ini tadi, ini adalah tentang perlindungan nggak ada. Ya, nggak ada. Yang ada ini adalah hak-hak, kewajiban-kewajiban dari si rapper. Dan ini, tidak ada badan yang mengawasi apakah ini sesuai dengan aturan atau nggak. Terhadap perjanjian kemitraan yang dibuat, ini kalau udah menakutup ya, kalau dibilang. Ya, sama kayak buat akun sosmed ya, semudah itu ya. Semudah itu. Cuman permasalahnya, nggak ada yang ngawasi bahwa ini melanggar aturan atau tidak. Tahu nggak kenapa? Karena memang belum ada aturannya. Dan para aplikator memanfaatkan itu. Memanfaatkan itu. Dan negara diajak berembuk di dalam sini, ojol sendiri bukan bagian dari transportasi publik. Bukan bagian transportasi publik. Cuma, ini kan sudah berjalan lama ya. Berjalan lama. Kenapa sih pemerintah ini abai sampai saat ini? Baik pemerintah pusat sampai pemerintah daerah itu abai. Untuk segera memastikan. Padahal rugi banget loh. Online, kalau nggak diatur oleh pemerintah, pemerintah juga rugi. Tahu nggak berapa logi itu? Sekarang kota Bandar Lampung, masih punya nggak transportasi umum? Antara hidup dan mati lah. Nggak ada. Apa yang ada sekarang? Ya kadang nongol, lewat, bopeng-bopeng mobilnya. Nggak ada lagi. Sehingga kemudian itu dari sisi, apa namanya, transportasi ya. Dunia online. Ini kan kita bicara online tadi. Dari online yang lain misalnya. Semenjak keberadaan online yang luar biasa, kita juga bisa beli barang itu dari rumah sambil tiduran, scroll-scroll, scroll-scroll, pencet, ya kan, transfer, bayar, COD, barang sampai. Pasar sepi. Pasar mati. Bambu kuning siapa yang pernah sekarang ke bambu kuning? Dan itu nggak diansiklasi oleh pemerintah. Padahal sumber PAD, ya itu termasuk dari angkot, dari bis. Ya dulu kita untuk kecil-kecil, tiap masuk terminal, supir angkot itu bayar karjis. Ya kan? Kemudian bambu kuning. Ya kan? Karena tokohnya kami, retribusi pasar jalan. Kebersihan. Parkir jalan. Pasar tengah sekarang kan dulu susah benar. Pasir apa, parkir pasar tengah sekarang kan sepi. Karena online semua. Ya ini kan harus disikapi sebenarnya. Ini kalau pemerintah sadar nih ya. Kalau pemerintah sadar. Dan ini saya sebenarnya selalu sampaikan. Kalau tidak segera dibuat peraturan tentang online, yang akan dirugikan adalah masyarakat semua. Termasuk pemerintah daerah. Kemudian, contoh salah satunya lagi. Kita sempat heboh-heboh kemarin yang ada salah satu merchant bakso yang ribut masalah apa namanya, pajak rumah makan. Oh ya. Nominalnya seberapa sih itu? Ya kan? Tapping P. Tipping P. Padahal kalau mau tahu nih, yang lewat online, yang namanya GoPood, GrabFood, Shopee Food, segala macem. Enggak kena itu. Enggak kena. Padahal itu omsetnya masuk. Masuk dari situ. Makanya saya sempat bilang sebenarnya. Saya itu enggak tahu ya kenapa pemerintah daerah atau para calon pola daerah ini saya belum pernah lihat ada yang punya visi untuk membuat aturan tentang online. Sampai yang sekarang ini saya belum lihat. Makanya saya seterusnya masih bingung ini kenapa pemerintah ini tidak berpikir ke sana. Kan itu kan sumber penghasilan. Iya kan? Jadi sekarang gini. Satu merchant nih. Saya kasih gambaran nih. Kita ada namanya dulu waktu di jamannya Pasorudin itu kan pernah dibuat yang nanya-nanya tentang pajak rumah makan ya. Yang itu itu adalah untuk sebagai pelayanan. Sebagai pelayanan baik yang di tempat ataupun dibawa pulang. Itu sebenarnya dari zaman dulu sudah ada. Dibawa pulang itu juga kena. Bawa pulang itu kan sama dengan sekarang. Kalau orang pesen lewat Gojek, Max Fim Food atau Grab Food atau Shopee Food itu kan dibawa pulang artinya kan. Yang bayar siapa? Harusnya konsumen kan. Jadi UMKM juga nggak dirugikan karena apa yang bayar konsumen. Dan itu sebenarnya itu batasannya penghasilan daerah. Batasannya 200 juta sebulan. Eh setahun. Setahun itu. Kalau 200 dengan omset 200 juta per tahun artinya itu sudah wajib dikenakan pajak rumah makan. Sekarang 200 juta setahun itu kalau kita bagi ke 12 bulan itu cuman 33 juta lah. Ya kan? 33 juta sebulan. Berarti sehari itu Setahun 33 juta berarti sebulan sekitar 3 jutaan. Bukan. Maksud saya omset. Omset 200 juta. Yang kena pajak rumah makan itu. Yang penghasilnya 33 juta sebulan. Sebulan. Itu sudah kena pajak rumah makan. Atau sehari 1 juta lah. 1 juta. Pada kalau mau tahu nih ya. Macam merchant food ini yang di dalam-dalam gang sempit-sempit itu itu omsetnya di atas 1 juta sehari. Apalagi yang gede-gede. Nggak usah ditanya. Ada merchant yang kayak macam di Unila. Ada ayam-ayam apa itu yang gede. Sehari 5 juta lebih. Saatnya berdali di Dali Dero.